Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jumpa lagi bersama saya Miss Ulfa Rahmi Pada Mata kuliah manajemen PAUD Kali ini kita akan Mempelajari manajemen Keuangan PAUD Dalam mengelola suatu lembaga PAUD, tentu saja Manajemen keuangan adalah Salah satu aspek yang paling penting Untuk mengatur Segala pembiayaan yang ada di PAUD tersebut Apa sih arti Dari manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah Salah satu bidang Dari administrasi pendidikan Yang secara khusus Menangani tugas-tugas Yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan yang dimiliki Dan digunakan dalam lembaga pendidikan Jadi dalam mengelola pendidikan Keseluruhan proses Perolehan dan pendaya gunaan uang Dilakukan secara tertib Efektif Efesien Dan dapat dipertanggungjawabkan Dalam rangka memperlacar Pencapaian tujuan pendidikan Jadi dalam mengelola Keuangan di suatu Lembaga pendidikan Anak usia dini Ada dua hal yang Perlu diperhatikan Yang berkaitan Dengan lembaga tersebut Yaitu yang pertama Manajemen keuangan Di lembaga PAUD tersebut Adalah upaya Dalam memperoleh Dan menggunakan Semua dana Oleh karena itu Ada dua kegiatan besar Dalam manajemen keuangan Di PAUD Pertama yaitu Bagaimana Mencari sebanyak mungkin Sumber-sumber keuangan yang ada Dan yang kedua adalah Bagaimana Menggunakan Dana-dana tersebut Secara efektif Dan efisien Penggunaan Keseluruhan dana tersebut Juga harus Tertib dan mudah Dipertanggungjawabkan Kepada seluruh pihak Yang terkait Yaitu misalnya Yayasan Pemerintah Dan Pihak-pihak terkait lainnya Ada pun Tujuan manajemen keuangan Di PAUD Adalah Menurut Suprianto Tujuan manajemen keuangan Adalah untuk Meningkatkan Efektivitas Dan efisiensi Penggunaan keuangan sekolah Akuntabilitas Dan transparasi Keuangan sekolah Serta Meminimalkan Penyalahgunaan Anggaran sekolah Tentu saja Tujuan penggunaan Keuangan sekolah Harus sudah Ditentukan pada saat Melakukan perencanaan Penggunaan Keuangan pada tahun tersebut Dimana harus Sesuai dengan Tujuan sekolah Yang telah Ditetapkan Sehingga Kita dapat Mencapai target Yang diinginkan Untuk mengembangkan Sekolah tersebut Ada Empat prinsip Manajemen keuangan Di lembaga PAUD Yang pertama Yaitu Sumber dana Diharapkan Tidak hanya Mengandalkan Pemerintah Atau yayasan Saja Jadi Hendaknya Pendidikan Anak usia Dini Bisa kreatif Dalam Mencari sumber Sumber dana Lain Sehingga Akan Meningkatkan Pemasukan Dan Eksistensinya Terjaga Selanjutnya Yang kedua Adalah Sumber dana Yang telah Diperoleh Oleh PAUD Tersebut Hendaknya Digunakan Secara efektif Dan efisien Efektif Berarti Kegiatan Di pendidikan Anak usia Dini Tersebut Adalah Efektif Untuk Kegiatan Pembelajaran Yang ada Sedangkan Efisien Berarti Dana Yang tersedia Harus Bisa Digunakan Sehemat Mungkin Yang ketiga Adalah Mentaati Peraturan Perundang Undangan Sehingga Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Segala Jenis Anggaran Harus Mentaati Peraturan Perundang Undangan Kemudian Yang keempat Manajemen Keuangan Di Pendidikan Anak usia Dini Adalah Tanggungjawab Dari Kepala Sekolah Namun Pelaksanaannya Tetap Melibatkan Guru Terutama Pada saat Menyusun RAPBS Atau yang kita Sering sebut RKAS Di awal Tahun Ajaran Ataupun Awal Tahun Berjalan Tergantung Dari Lembaga Tersebut Apa Saja Sih Kegiatan Kegiatan Dalam Manajemen Keuangan Yang pertama Itu Kita Harus Melakukan Perencanaan Keuangan Sekolah Biasanya Dituangkan Di dalam RAPBS Atau RKAS Setelah Direncanakan Kemudian Kita Melaksanakan Perencanaan Yang telah Direncanakan Terutama Yang menyangkut Keuangan Dan Kemudian Masuk ke Yang ketiga Yaitu Segala Pelaksanaan Yang menyangkut Keuangan Sekolah tersebut Dicatat Dan Dibukukan Misalnya Dalam Buku kas Ada uang Masuk Uang keluar Ataupun Ketika ada Siswa masuk Masuk Uang Administrasi Lainnya Jadi Semua Harus Dicatat Di dalam Pembukuan Yang benar Pada saat Pelaksanaan Keuangan Sekolah Dimana Keseluruhan Kegiatan Yang menyangkut Keuangan Akan Dicatat Dalam Pembukuan Jadi Pada saat Seluruh Proses Itu Terjadi Pengawasan Akan Masuk Di setiap Aspeknya Jadi Misalnya Kepala Sekolah Melakukan Pengawasan Kepada Bagian Administrasi Yang membeli Segala Keperuan Sekolah Atau Yang mengeluarkan Keuangan Dan menerima Keuangan Di Lembaga Tersebut Dan Yayasan Juga Melakukan Pengawasan Kepada Kepala Sekolah Juga Dilakukan Pengawasan Oleh Dinas Pendidikan Terhadap Lembaga Tersebut Pada Pada Akhir Tahun Ajaran Ataupun Tahun Anggaran Yaitu Perbedaannya Adalah Kalau Tahun Ajaran Itu Biasanya Berakhir Di Juni Kalau Tahun Anggaran Biasanya Desember Jadi Tergantung Lembaga Sekolah Membuat Laporan Keuangan Untuk Di Pertanggungjawabkan Kepada Pihak-pihak Yang terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Dari Suatu Lembaga Yang Biasanya Dibuat Oleh Kepala Sekolah Dapat Berupa Laporan Labarugi Dari Lembaga Tersebut Dan Neraca Dari Lembaga Tersebut Oke Kita Masuk Ke Item Yang Pertama Yaitu Pembuatan RAPBS Atau Sering Juga Kita Sebut Dengan RKAS Atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Setiap Lembaga PAUD Wajib Memiliki RKAS Yang Disusun Berdasarkan Hasil Rapat Dengan Guru Kepala Sekolah Melayasan Komite Sekolah Atau Pihak-pihak Terkait Lainnya RKAS Tersebut Disusun Biasanya Di Setiap Awal Tahun Baik Awal Tahun Anggaran Ataupun Awal Tahun Ajaran Jadi Tergantung Sekolah Mau Disusun Di Januari Ataupun Di Bulan Juni Atau Juli Setelah Diadakan Rapat Dengan Pihak-pihak Terkait Tadi Yaitu Dengan Guru Kepala Sekolah Komite Sekolah Yayasan Dan Yang lain Lainnya Maka Lembaga Akan Mengetahui Kebutuhan Apa Saja Yang Dibutuhkan Sehingga Ketika Membuat RKAS Anggarannya Menjadi Lebih Jelas Dalam Rapat Tersebut Juga Tidak Melulu Membahas Tentang Pengeluaran Kebutuhan Saja Jadi Dalam Rapat Juga Membahas Sumber-sumber Dana Yang Mampu Mendatangkan Keuntungan Di Lembaga PAU Tersebut Tentunya Dengan Membuat Berbagai Kegiatan Kegiatan Mampu Menaikan Laba Keuntungan Dari Sekolah Ada Pun Contoh Item-item Yang Terdapat Di Dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Suatu Paut Biasanya Mencakup Yang pertama Yaitu Pembayaran Honorarium Kemudian Pembelian Media Bahan Atau Alat Pembelajaran Anak Kemudian Pembelian Alat Pembelajaran Guru Terus Pembelian Buku Administrasi Dan ATK Sekolah Kemudian Pembelian Bahan Makan Tambahan Anak Lalu Juga Bisa Untuk Pembelian Obat-obatan Dan Isi Kota P3K Pembelian Spanduk Pembuatan Iklan Pembelian APE Baik APE Dalam Ataupun Luar Pembeli Raharaan Dan Perawatan Gedung Pembayaran Bermagai Macam Tagihan Dan Lain-lain Tergantung Dari Kegiatan Yang Ada Atau Yang Direncanakan Dari Suatu Lembaga Nah Sedangkan Untuk Pendapatan PAUD Biasanya Sumber Pendapatan PAUD Adalah Uang Pendaftaran Kemudian Uang Pembangunan Atau Uang Sarpras Kemudian Uang SPP Kemudian Uang BOP Kemudian Ada Juga Uang Yayasan Ada Pendapatan Lainnya Yang Bisa Kita Ciptakan Untuk Mendapat Lebih Banyak Pemasukan PAUD Antara Lain Misalnya Kita Menyelenggarakan Bazar Pameran Kegiatan Ekstra Kurikuler Ataupun Menjual Pakaian Baju Alat Tulis Dan Lain-lainnya Baik Untuk Pembahasan Tentang Manajemen Keuangan PAUD Kita Akhiri Sampai Disini Untuk Contoh RKS Dan Laporan Labar Rugi Akan Ditampilkan Di Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh